Usai menunaikan ibadah haji 2022, ratusan jemaah haji gelombang pertama telah tiba di tanah air. Pemerintah memastikan jemaah yang pulang tidak dikarantina dan hanya menjalani pemeriksaan suhu kesehatan. Sujud syukur dilakukan para jemaah haji saat tiba di tanah air Jumat malam. Raut wajah bahagia juga terpancar dari para tamu Allah kloter pertama Embarkasi Bekasi asal Jawa Barat ini. Kedatangan ratusan jemaah ini pun langsung disambut penuh sukacita oleh Menteri Agama dan Interimu Hajir Effendi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Harta Tangerang, jemaah hanya diperiksa suhu tubuhnya. Jika ada jemaah yang suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, maka akan dilakukan observasi kesehatan lebih lanjut. Pemerintah memastikan tidak ada karantina setelah kedatangan, jadi sekali lagi tidak ada karantina. Mampu demikian, kesehatan tetap akan menjadi perhatian utama, karena itu tetap jaga protokol kesehatan dan berkiriat yang cukup. Ya, tak ada kewajiban bagi jemaah untuk menjalani karantina kesehatan terpusat sebelum pulang ke rumah. Jemaah hanya diminta melakukan karantina mandiri di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Perlu dicatat, tidak ada lagi karantina selama 20 hari yang telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi pemerintah melakukan adanya karantina secara mandiri ataupun observasi secara mandiri untuk 20 hari ke depan. Jadi nantinya pada saat para jemaah haji ini tiba ke rumahnya masing-masing, mereka untuk diminta melakukan observasi selama 20 hari ke depan menggunakan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji. Jika nantinya pada saat observasi 20 hari ke depan ini mengalami kejala kesakitan begitu, ini akan diminta untuk segera diperiksa ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Tetapi jika sehat, mereka diizinkan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Jemaah gelombang pertama akan dipulangkan secara bertahap mulai tanggal 15 Juli 2022 hingga 30 Juli 2022. Tim Liputanam SCTV melaporkan.